Hai balik lagi di Andom part 2 disini udah banyak banget nih paket yang menanti aku untuk di unboxing dari paket yang besar sampai yang kecil itu ada nah aku mau buka paket yang ini dulu untuk masalah pengemasan menurut aku standar banget pake kardus doang semoga isi di dalamnya itu aman dan kita liat isinya itu apa karena jujur aku juga agak lupa-lupa inget gitu sama isinya sengaja aku gak liat info dari paketnya itu biar aku juga kaget gitu isinya apa ternyata isinya adalah makanan cemilan gitu guys cemilan ini aku beli karena aku keracunan orang tiktok juga karena kayak enak gitu loh ngeliatin mereka makan ini jadi yaudah aku cobain dan untuk produk yang pertama aku bakalan kasih lah ke kalian nah ini yang pertama ada cemilan kulit ayam yang udah dikasih bumbu gitu beneran ini tuh enak banget sih menurut aku untuk kulitnya ya terus untuk kemasannya juga bagus di belakangnya ini ada kayak keterangan gitu cara pembuatannya tapi untuk yang kulit ayam ini gak perlu dimasak jadi untuk yang dimasak aja terus ada baso aci juga terus yang aku bingung dia gak ada kode produksi atau expirednya gitu guys apakah aku salah terus ini juga ada chunky terus ada seblak banyak banget dan ini juga ada paket lagi isinya itu ada dua pas dibuka aku agak kaget ya karena isinya ternyata udah keluar-keluar gitu untuk paket ini aku coba pangsit sama apa ya namanya basreng ya kalau gak salah kata Tashi basrengnya ini enak banget tapi untuk lidahku ternyata gak seenak bayanganku sih nah ini untuk kemasannya beda kayak yang bakso aci dan kawan-kawan tadi ya dia dikemas dalam tempat atau wadah yang disegel gitu kan nah kalau untuk yang pangsit sama basrengnya ini cuma dikemas dalam tempat atau toples makanan dari plastik transparan gini guys makanya kalau kebentur atau ke apa ya kayak kejatuh gitu rawan pecah dan untuk pangsitnya ini mungkin karena dia udah pecah jadi dia gak begitu garing lagi guys dan rasanya juga kayak kurang bumbu gitu nah kalau untuk kemasan si basrengnya ini masih bagus gak ada yang pecah terus pas aku lihat tuh cuma kaget sama minyaknya gitu loh banyak banget ternyata untuk rasa sih aku gak begitu suka karena mungkin aku baru pertama kali nyobain ini dan kayak di lidah tuh masih asing gitu loh tapi overall aku gak nyesel sih nyobain produk-produk ini apalagi bakso acinya sama kulitnya itu aku rekomen banget yang mau cobain mungkin bisa klik link di bio aku thank you buat yang udah nonton sampai ketemu di Andom part ketiga selamat menikmati selamat menikmati